Informasi pertama saudara, sebanyak 38 barang temuan dan sitaan satwa liar digelar oleh Dinas Kehutanan Aceh. 10 diantaranya dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara itu, 13 barang bukti lainnya diserahkan ke Museum Aceh. Dan 15 lainnya akan ditempatkan di Taman Hutan Raya, Sare, Aceh Besar. 10 barang bukti dan barang temuan satwa liar hasil tangkapan Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh dimusnahkan di kantor Dinas Kehutanan Aceh. Barang bukti yang dimusnahkan Gading Gajah, Harimau Sumatera, Beruang Madu, dan Macan Dahan. Sedangkan 13 barang bukti lainnya sudah diawetkan dan akan diserahkan ke Museum Aceh. Di antaranya, Kepala Kambing Sumatera, Kepala Burung Julang Emas, Kucing Emas, Harimau Sumatera, Macan Dahan, dan Gading Gajah Papageng. 15 offset satwa liar lainnya akan dititipkan di Visitor Center Tahura Pocut Merah Intan. Lokasi tersebut akan menjadi salah satu museum milik Ginas Kehutanan Aceh nantinya. Ini kasus dari tahun 2012. Ada yang 2012, 2013, 2014, 2015. Jadi kalau yang 2016, 8 kasus. Satu kasus sekarang sekarang berkursus di Birena. Tidak semua hutan Aceh itu, tidak semua hutan Aceh yang ada sekarang itu memang layak sebagai habitat Gajah. Jadi secara kawasan-kawasan konservasi yang kita miliki, yang dikewalaikan ASDA yang nama nasional, itu sangat kecil sekali untuk menjadi habitat Gajah, kalau Gajah. Tetapi kalau satu-satwa liar yang lain, ya itu bisa. Ke-38 barang bukti dan temuan offset satwa liar ini merupakan hasil tangkapan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Aceh sepanjang tahun 2012 hingga 2016 di seluruh Aceh. Penemuan barang bukti ini sejalan dengan penangkapan para pelakunya oleh pihak berwajib. Yang mana untuk bisa habitat itu menjadi seimbang. Kemudian juga ada langkah penegakan hukum. Untuk kasus yang ditangkir tahun 2014, itu ada 8 kasus dengan 20 orang tersangka. Sedangkan tahun 2015, itu ada 3 kasus dan 8 orang tersangka. Ini salah satu barang bukti yang kami hadirkan di sini. Baik berupa kulit macan, kemudian gading, atau benar sudah jadi diopsyen seperti ini. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh juga mengungkapkan sedikitnya, 28 tersangka di proses dalam kurun waktu 2014 hingga 2015. Pihaknya mencatat telah terjadi 11 kasus pembunuhan syadwal liar yang dilakukan dan di tahun 2016 ini baru satu kasus terjadi dan masih dalam proses penyelidikan di Polres Biren.